Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Aswaja Salam NKRI Harga Mati Baik hari ini kita akan belajar KN1 dan Aswaja untuk kelas 9 ya Melanjutan kemarin ya Masih terkait Syahsyiah An-Nahdiyah Pribadian orang-orang NU Baik kita lanjutkan Nah pada perilaku sosial apa saja kira-kira Warga NU harus berperilaku berakhlakul karimah Yaitu diantaranya menjunjung tinggi nilai-nilai maupun forma-norma ajaran Islam Kemudian mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi ya Ya senengnya ngalah dan harus ya bersikat sosial Gak boleh senengnya ya untuk kepentingan pribadi Kemudian menjunjung tinggi sifat keikhlasan dalam berkhidmah ya Nah hitmah berjuang ya demi kepentingan NU Kemudian menjunjung tinggi persaudaraan, persatuan serta kasih mengasih ya Kita harus bersaudara pada siapapun Uhwa Islamiyah, Waqdhaniyah, Bashariah ya Nah kepada orang Islam maupun non-Muslim itu ya Kita harus bisa menjaga persaudaranya Kemudian meluhurkan kemuliaan moral dan menjunjung tinggi kejujuran Dalam berpikir, bersikap, bertindak ya Misalnya kita kalau ada diskusi kemudian kita berpikir ya Kita dahulukan ahlak Karena apa? Ahlak lebih utama daripada ilmu Walaupun sepintar atau secerdas apapun Kalau ahlaknya jelek ya Ya akan rusak atau ya celaka Kemudian yaitu menjunjung tinggi kesetiaan kepada agama, bangsa, dan negara ya NKRI harga mati Yaitu ya yang harus dimiliki sikap sosial dari ahlakul karimah NU Menjunjung tinggi nilai-nilai kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT Matahala ya Jadi kalian harus berprestasi dimanapun ya Di pesantren, kalian belajar, di sekolah ya Nah ngajinya juga harus pinter ya Nah itu Kemudian menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahlinya ya Kita hormat pada kriayi, pada ustadz ya Nggak boleh, nyasa enaknya sendiri Ahlaknya dibaguskan Kemudian selalu siap untuk menyesuaikan diri Dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia Ya harus pinter-pinter adaptasi kalian Biasanya kan ya pertama di pondok kan harus adaptasi Kemudian menjunjung tinggi Kepeloporan dalam usaha Mendorong dan memacu Mempercepat perkembangan masyarakat Ya misalnya besok kalian di rumah Ya bisa ya Membangun ekonomi, usaha Itu bagus sekali Dan terakhir adalah Perlaku sosial bagi warganah digin Ahlaknya daruh menjunjung tinggi kebersamaan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara Harus sikap sosialnya yang bagus ya Harus ikut bergotong royong Kemudian selanjutnya adalah Perlaku politik yang harus dimiliki oleh warga nahdi yang demokratis ya Demokratis ya kita Demokratis ya kita ikut ya Kalau ada pemilihan kita Berpartisipasi ya Kemudian konstitusional Kita memiliki konstitusional ya Punya undang-undang kita harus latihan hukum Ya harus ya kita Harus menaati peraturan yang ada di Pemerintahan Kemudian mampu mengembangkan mekanisme Musyawarah dan mufakat Sadar akan posisi dan fungsi diri di tengah taat Perkembangan masyarakatnya Kita misalnya ada di diskusi Atau suatu ya Ada usulan-usulan ya kita harus Bisa menerima dengan baik Humanisme religius ya Humanis ya mampu menyesuaikan kepada orang lain ya Religius ya kalian harus bisa Menyesuaikan ya terhadap keagamanya Terutama kalian santri ya Sifat religiusnya Kemudian terbuka dalam pergaulan Lintas agama, syukur, ras Dan lintas golongan yang Dimanifestasikan Dalam bentuk visi-misi program perjuangan Keanggotaan, kepemimpinan ya Misalnya kalian punya Saudara ya Kemudian atau teman Yang beda agama Kemudian sukunya beda Ya harus saling menghormati Ya itu ya Bentuk dari perilaku politik Kemudian Syahsyah Naudiya Dalam perilaku budaya Apa saja yang harus kita lakukan Yaitu kebudayaan termasuk Di dalamnya terdapat tradisi ya Atau adat istiadat Kesenian ya Nah dan sebagainya Yaitu merupakan hasil dari budaya manusia Atau kelompok masyarakat tertentu Yang bervariasi dan multidimensi Atau banyaknya variasi ya Di dalamnya Menyikapi aneka Ragam budaya Kemudian memacakan segala macam Nomor soal budaya Warga NU biasanya apa Ya selalu berpendapat Bersikap dan berpilaku Ya biasanya seperti apa Proporsional normatif Artinya apa Masalah budaya Dengan segala manifestasinya Harus ditempu pada kedudukan yang wajar ya Proporsi Proporsi itu ya Tengah-tengah ya Kemudian objektif Objektif artinya apa Kemudian baik Ya Yang baik Dalam arti menurut norma agama Ya manapun ya Datangnya dan diterima Dan bahkan bila diperkembangkan Untuk masalah Masyarakat banyak Intinya adalah baik ya Harus baik Kemudian Kalian juga harus memiliki Sikap yang adaptif Akomodatif Nah Warga NU tidak boleh Kontradiktif dengan segala bentuk Budayaan yang ada Misalnya Kalian Adanya Budaya luar Kalian Harus pintar Menyaringnya Kemudian adaptif ya Misalnya kalian Di daerah tinggal di tempat yang baru Kalian juga harus pintar-pintarnya Beradaptasi Kemudian Elastis Lentur ya Warga NU terbuka Dalam hal baru Yang baru ya Baik dengan memegang Pada tradisi yang sudah berpegang NU Apun yang A prioritas Atau yang diberi Yang tidak boleh diprioritaskan ya A itu tidak artinya Prioritas Berarti tidak diperoleh Kemudian perilaku Yang terakhir adalah Perilaku Sebagai anggota NU Ada lima ya Lima hal yang harus Menjadi perilaku NU Sebagai manifestasi rasa tanggung jawab Untuk mengembangkan dan meraih Perjuangan organisasi NU Pertama adalah Artinya warga NU harus yakin Sepenuhnya terdapat bahwa NU adalah Satu-satunya jamiah yang mengatarkan NU yang benar Asidku ini ya Asidku Kemudian Al-Ma'arifah Wal-Istikun BNU Ya Istikun Al-Ma'arifah Wal-Istikun BNU Artinya NU harus memberi Bobot ilmiah tentang NU Dengan sungguh-sungguhnya Kemudian Al-Amal Bita'alimi NU Artinya Warga NU harus istikomah konsisten ya Mempraktikan ajaran NU Dan tuntutan Tuntunan NU Dalam keadaan manapun ya Kalian Biasanya tahlil ya Kalian ikut Solawat ya Adanya baca kunut ya Harus konsisten Kemudian Al-Jihad Visabili NU Yaitu Warga NU harus semangat ya Memperjuangan NU Dan agar tetap berlestari ya Senang solawatan Kemudian tahlil dan lainnya Kemudian terakhir ada Al-Sobru Visabili NU ya Harus sabar Tangguh dan Ya tabah terhadap Ya Ber-NU Harus semangat ya Baik Demikian tadi Mengenai pembelajaran hari ini Mengenai syah syah ya Lanjutan dari kemarin Ya Harus semangat Pokoknya NU Ya Sampai mati ya NKRI Harga mati Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih